Heyo guys, kembali lagi bersama gue Anggal Givari Dan di video kali ini gue bakal memberikan sebuah tutorial kepada kalian Bagaimana caranya menjadi jago hero selena dalam 5 menit Oke guys, jadi kita gak akan basah-basih lagi Karena orang Indonesia gak suka orang yang suka basah-basih Jadi kita bakal langsung aja ke videonya Tapi sebelumnya kalian like dan subscribe dulu channel ini Agar channel ini semakin berkembang Oke teman-teman, kita bakal langsung aja ke videonya Check this out! Dan untuk build dari selena sendiri Kalian bisa lihat sendiri disini ada 3 build Yang pertama ini adalah build dari si RRK Lemon Dan yang kedua ini adalah build dari top global selenanya Dan yang terakhir adalah build dari top lokal ya Dan kalau gue saranin kalian pake yang kedua ini Karena ini udah enak banget asli dah Untuk emblem yang digunakan oleh selena Kalian bisa gunakan emblem ag Atau kalian juga bisa gunakan emblem assassin Itu tergantung kalian ya Tapi gue saranin kalian mending ke emblem ag ya Kalau kalian emblem ag-nya itu gak beda jauh dari si emblem assassinnya Karena dia punya si spell farm ya teman-teman Dan untuk settingannya itu seperti ini Dia menggunakan yang magic worksheet ini ya Nah kemudian untuk ability-nya Dia menggunakan flicker Atau retribution itu tergantung juga Kalau misalnya musuhnya itu kayak Natalia Dan semacamnya kalian bisa gunain flicker Tapi kalau misalnya memungkinkan Kalian bisa menggunakan juga retribution Agar kalian cepet jadinya Oke untuk item pertama yang kalian beli Ini yaitu item jungle yang warnanya ungu ya teman-teman Yang paling atas yang namanya Curse Sword Ini fungsinya untuk menambahkan damage kepada hero musuh sebanyak 5% ya teman-teman Atau kalian bisa gunain hunter knife aja Yang pertama Itu terserah kalian Tapi gue saranin yang Curse Sword Kemudian untuk skill yang pertama kalian ambil Yaitu skill yang pertama Nah karena selena ini adalah hero yang mananya cepet abis Jadi disarankan kita itu dapet buff ya Nah keunggulan selena ini Dia di level 2 udah bisa ngekill coy Caranya kalian Kombonya itu seperti ini Kalian gunakan dulu skill yang pertama Kemudian kalian gunakan skill yang kedua Dan harus kena sasarannya teman-teman Nah setelah kena kalian spam skill 2 Kemudian untuk terakhiran Kalian bisa gunakan skill yang pertama ya Yang ini nih yang cakaran maut Nah seperti itu Itu dijamin pasti mati coy Kalau lawannya itu mage MM Halo gak fighter Nah mungkin banyak banget dari kalian Yang bertanya-tanya Apa sih yang ada di atas kepalanya Kalau misalnya skill kita terkena kekrip atau kelawan Nah seperti ini Ada gambar seperti ini Nah ini itu adalah abisal mark Fungsinya itu mengkalikan damage kita menjadi 2 kali lipat Dan membuat si skill 2 Pas saat kita berubah jadi abisal itu Cooldownnya 0 teman-teman Nah kita bakal contohkan seperti ini Nah lihat skill 2 nya Kalau misalnya kena dia skillnya cooldown Cooldown Cooldownnya hilang Nah seperti itu Jadi kita bisa gunakan 3-4 kali Si skill 2 nya ini teman-teman Nah menggunakan selena juga ini ada triknya Jadi Kalian bisa gunakan skill yang pertama ini Skill yang pada saat dia mage Dimanapun sesuai kalian inginkan Mau di tembok sekalipun Dia bisa nih seperti ini Nah Dia ngeluarin skill 1 nya itu Di dalam tembok tuh Gak keliatan sama sekali Dan kita bisa menggabungannya dengan skill yang kedua ini Seperti biasa Seperti ini ya Nah maka dia bergabung Setelah kena kalian langsung aja skill 2 Skill 2 Skill 2 Skill 2 Terus kalian skill 1 Kalau misalnya hero nya belum mati Oke Nah disini Item pertama gue udah jadi Yaitu sepatu Fungsi sepatu demon sauce ini Itu untuk menambah mana regen Karena ya gue udah bilang tadi Karena si selena ini Mananya boros banget Waktu jadi si abyssal Jadi diperlukan mana regen Nah jadi Pake selena ini ada trick nya Misalnya kita gunain skill 1 Kemudian kita skill 2 Itu kan maka kita harus nunggu 12 detik tuh Buat bisa Pake lagi si skill nya Nah disini ada trick nya Supaya kalian gak nunggu Selama 12 detik itu ya Jadi caranya itu Kalian cuma perlu Nge ulti Kemudian kalian balik lagi Ke bentuk mage ya Nah 12 detik Kemudian kalian berubah Kemudian kalian berubah lagi Maka kalian Skill skill nya itu Udah bisa digunakan lagi Jadi kalian cuma harus menunggu 4 detik doang Untuk bisa kalian gunakan lagi Si skill nya Kalian juga bisa buat spam lari Dengan cara kalian ulti Kemudian kalian skill 2 Kemudian kalian ulti lagi Kemudian kalian ulti lagi Ya seperti itulah Untuk pengambilan skill Kalian bisa 50-50 Tergantung yang mana kalian inginkan Nah ada yang spesial juga Dari skill 1 nya ini Kalian bisa jadiin skill 1 nya ini Jadi mata-mata Teman-teman Nih ya Kita bakal lihat Nah tuh 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 Dilihat di map tuh Nah gue tadi udah pasang disitu Itu jadi mata-mata coy Keren kan Oke teman-teman Mungkin semua sekian Untuk video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa tinggalkan like Comment dan share Kepada teman-teman kalian Dan jangan lupa juga Buat di subscribe channel ini Agar channel ini Semakin berkembang Oke teman-teman Thanks for watching See you in the next video Bye-bye